Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menegangkan Nah sahabat mimin semuanya kali ini Anita memang benar-benar sudah nekat dia pun tidak memikirkan apa yang akan terjadi terhadap janin dari mantan suaminya ini ya guys yang dimana Anita pun memasukkan sebuah racun ataupun obat untuk keguguran ya guys disitu pun dia memasukkannya ke dalam sebuah susu dan memberikannya kepada si Priska sehingga Priska yang tidak mengetahui tentang kejahatan Anita itu pun dia langsung meminumnya dan langsung setelah itu pun dia mengalami sakit di bagian perutnya ya guys hingga dia pun akhirnya pingsan sehingga semuanya pun nampak begitu panik dan membawa Priska ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dari dokter kali ini juga Satria pun nampak begitu panik juga ya guys melihat istrinya saat ini tak berdaya bahkan dia pun mengalami kesakitan yang amat hebat di bagian perutnya namun Anita pun disini sangat begitu kuas dengan apa yang telah dia lakukan terhadap Priska disini pun Satria mengatakan kepada Anita apakah bayinya dan juga Priska dalam keadaan baik-baik saja tentu saja Anita pun mengatakan kepada Satria bahwa semuanya masih ditangani oleh dokter dan mereka pun masih belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana nasib mereka berdua ya guys yang tentu saja disini pun si Anita sangat menginginkan jika Priska akan kehilangan bayinya sehingga akan membuat Anita pun semakin mempunyai peluang besar untuk mendapatkan si Satria kembali tentunya Satria pun sangat tidak enak pikiran ya guys dia selalu kepikiran dengan calon buah hatinya yang saat ini sedang mendapatkan ancaman yang dimana si Anita yang telah melakukan itu semua namun disisi lain Reno yang mengetahui akan hal ini bertanya kepada Anita apakah dia yang telah melakukannya Anita pun hanya tersenyum dan tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh si Reno ya guys namun Reno telah mengetahui bahwa rencana semua itu adalah rencana dari si Anita namun disini tentu saja Anita pun sangat puas dengan apa yang dia lakukan nah sahabat pemin mudah-mudahan saja ya bahwa si Priska nantinya tidak akan keguguran dan tentunya rencana dari si Anita ini pun akan gagal mudah-mudahan dokter akan menyelamatkan kandungan dari si Priska namun disisi lain anak buah dari si Andrew pun telah mengetahui yang dimana kali ini si Andrew pun telah berhasil menemukan jejak David dan juga si Alex ya guys sehingga mereka pun langsung datang ke tempat tersebut sehingga disini pun Alex dan juga David ketahuan tentu saja Andrew pun melakukan perlawanan kepada David ya guys dengan memberikan sebuah ancaman kepada David namun disini si Alex pun langsung dibawa oleh para bodyguard dari si Andrew tersebut hingga David pun tak bisa berbuat banyak disini David juga hanya terdiam dan menjerit ketika si Alex dibawa oleh para preman ataupun anak buah suruhan dari si Andrew ya guys dia pun tidak bisa menahan dan tidak bisa menyelamatkan si Alex tersebut hingga disini David pun nampak begitu sedih dan memanggil nama si Alex dia pun nampak kecewa dengan apa yang telah terjadi saat ini nah sahabat mimin apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di antep oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh